Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan belajar latihan ujian sekolah buat teman-teman kelas 9 untuk mata pelajaran matematika dan kakak akan bahas untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Sebelum jangan lupa untuk subscribe channel Legurles, tombol sebelah kanan bawah dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link ya kumpulan video dari nomor 1 sampai nomor 40-nya. Jadi teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tau kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Langsung aja ke soal yang pertama, di sini kita soal tentang pecahan. Bentuk sederhana dari 1, 1 per 6 dikurang 0,25 ditambah 3, 3, 1 per 3 itu berapa? Caranya adalah kita jadikan mereka semua sama, baik sama-sama pecahan atau sama-sama resimal atau sama-sama persen. Karena jawabannya pecahan, kita akan jadikan sama-sama pecahan. 1, 1 per 6 kalau kita jadikan pecahan biasa, maka 1 dikalikan 6 ditambah 1, kita punya 7 per 6. Dikurang 0,25 dijadikan pecahan jadi 25 per 100, dan 33 1 per 3 persen berarti kita punya 33 1 per 3 dikalikan dengan 1 per 100, karena persen itu adalah 1 per 100. Maka kita punya 7 per 6 dikurang 1 per 4, nah ini kalau kita kalikan menjadi 100 per 3 dikalikan 1 per 100. Salah satu saya bisa dicoret, maka kita punya 7 per 6 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 3. Atau buat teman-teman yang sudah terbiasa ini boleh langsung dibayar jadi 1 per 3. Sekarang tinggal kita samakan penyebut, kita akan samakan jadi per 12, kita punya 14 per 12, karena 6 ke 12 dikali 2, maka 7 juga dikali 2. Dikurang ini per 12, maka kita punya 3 tambah 4 per 12. Nanti kita akan punya jawabannya itu adalah 15 per 12, atau kita akan punya 1 3 per 12, atau 1 1 per 4, berarti jawabannya adalah yang C. Kita ke soal nomor 2, suhu sepotong daging sapi yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin adalah negatif 12 derajat Celcius. Ketika diletakkan di suhu ruangan, suhu daging mengalami kenaikan 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Lama daging harus diletakkan dalam suhu ruangan, jika sebelum dimasak suhu daging harus menjadi 8 derajat Celcius itu berapa menit. Nah disini kakak gak pakai rumus apa-apa, cuma kita pakai logika saja. Berarti dari negatif 12 derajat Celcius, terus mau menjadi sebesar 8 derajat Celcius. Berarti kita bisa hitung berapa sih perubahan suhunya atau delta T-nya, 8 dikurang negatif 12, kita punya 8 ditambah 12, kita punya 20 derajat Celcius. Katanya setiap 3 menit dia akan naik sebesar 2 derajat Celcius, dia naiknya sebesar 20 derajat Celcius. Berarti tinggal kita 20, kita bagi 2, kemudian kita kalikan 3 menit, berarti ini boleh dicoret jadi 10, maka kita punya jawabannya 30 menit, berarti jawabannya juga yang C. Gampang ya? Sekarang kita ke soal yang nomor 3. Nah ini tidak terlalu sulit nih, kelihatannya sih sulit, tapi ternyata ini gampang banget, ini adalah soal dari bilangan berpangkat. Kalau ketemu soal seperti ini, ya kita hitung aja. Jadi hasil dari 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3, tambah 2 pangkat 2, dikurang 2 pangkat 1, ditambah 2 pangkat 0 itu berapa? 2 pangkat 4 adalah 16, dikurang 2 pangkat 3 adalah 8, ditambah 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 1 adalah 2, dan 2 pangkat 0 adalah 1. Berarti tinggal kita jumlahkan aja, 16 dikurang 8 kita punya 8, ditambah 4, kurang 2 tambah 1, 12 dikurang 2 ditambah 1, 10 ditambah 1 kita punya 11, jawabannya adalah yang D. Lanjut sekarang ke soal nomor 4. Bentuk sederhana dari 6, akar 24 tambah akar 54, dibagi akar 50. Kalau kebilangan akar seperti ini, maka kita harus sederhanakan dulu. Kita punya akar 24. 24 itu bisa kakak tuliskan 4 dikalikan 6. Jadi kakak pengennya pakai perkalian gini juga boleh. Di mana yang bisa keluar dari akar itu cuma 4-nya doang, berarti 2 akar 6. Kemudian kita punya akar 54. Akar 54 itu adalah akar dari 9 dikalikan 6. Yang bisa keluar dari akar adalah 9-nya. Maka kita punya 3 akar 6. Kemudian akar 50. Teman-teman juga bisa buat dia menjadi perkalian faktor prima. 50 kalau kakak bagi 2 jadi 25. Ini kita punya 5 kali 5. Maka kakak punya akar dari 2 dikali 5 kuadrat. Berarti yang bisa keluar 5 kuadratnya ya. 5 akar 2. Kalau sudah kita balikin lagi. Berarti kita punya 6 dikali akar 24-nya berubah jadi 2 akar 6. Ditambah akar 54 menjadi 3 akar 6. Dibagi kita punya 5 akar 2. 6 dikalikan 2 kakak punya 12 akar 6. Ditambah 3 akar 6. Dibagi 5 akar 2. 12 akar 6 tambah 3 akar 6 ini jadi 15 akar 6. Dibagi 5 akar 2. Kalau seperti ini sudah gampang. Angka dibagi angka jadi 3. Akar dibagi dengan akar. Sehingga kita punya 3 akar 3. Maka jawabannya adalah yang D. Gak sulit ya. Kita coba ke soal nomor 5. Perhatikan pola gambar berikut. Banyak segitiga pada pola ke-12 itu berapa. Kita hitung dulu ya. Untuk pola pertama kita punya 1 segitiga aja. Pola kedua bukan 2 segitiga. Karena ada segitiga yang besar ini. Kita punya 3 segitiga. Untuk pola ketiga bukan cuma 3. Karena kita punya 3. Kemudian 4. 5. Dan yang terakhir yang paling besar kita punya 6. Dan nanti untuk yang 4 ya. Kalau kita hitung nanti kita akan punya 1, 2, 3, 4. Kalau 2, 2 kita punya 5. 6. 7. Kalau 3 segitiga 8. 9. Kalau semuanya 10. Berarti ada 10 segitiga. Kalau kita lihat disini nanti polanya seperti pola bilangan segitiga. Bentuknya segitiga gitu ya. Kalau disini berarti kita punya 1 dikali 2 dibagi 2. Benarnya hasil adalah 1. Sedangkan kalau disini kita punya 2 dikalikan 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Yang ini kita punya 3 dikalikan 4 dibagi 2. Dan kita punya disini 4 dikalikan 5 dibagi 2. Kalau kita lihat pola pertama rumusnya. Pola pertama rumusnya 1 dikali 2. Pola kedua rumusnya 2 dikali 3. Pola ketiga rumusnya 3 dikali 4. Dan pola keempat rumusnya 4 dikali 5. Sehingga pola ke N berarti rumusnya N dikalikan N ditambah 1 dibagi 2. Sehingga untuk pola ke 12 kita akan punya 12 dikali 13 dibagi 2. 12nya boleh dibagi sama 2 hasilnya 6. 6 dikalikan 13 hasilnya 78. Jawabannya adalah yang D. Gimana? Cukup gampang ya untuk video yang pertama nomor 1 sampai 5. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legorless. Jangan lupa like videonya. Subscribe channel Legorless. Dan juga follow Instagram Legorless. Sampai jumpa di video untuk soal nomor 6 sampai nomor 10.